Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dari pak iklim untuk mengawali materi kuliah ini dan selanjutnya langsung saja kita materi ke setelah liburan ini UTS kemarin, ini materi pertama kita yakni setelah achgurekulum kita langsung terfokus ya setelah achgurekulum fokus ke jenjang SMP atau MTS SD dan PAO tidak A.P.T.K. dan Taman Kanak-Kanak dan SD atau MI Tidak saya ulas disini Dikarenakan output dari teman-teman Nanti seorang guru Seorang guru bukan SD Tapi guru MTS SMP atau SMA SMK dan MA begitu ya Jadi kita sekarang fokus ke SMP dulu Oke Jutulnya kali ini telah kurikulum Pendidikan jenjang SMP atau MTS Telah kurikulum 2013 jenjang SMP Atau MTS Kita pasti menggunakan kurikulum K13 ya Jadi Pak Nadima Karim itu yang Kurikulum Merdeka untuk yang Pendidikan itu hanya Debirogarita Beri apa istilahnya itu Sistem Akademiknya Yang dipermudah Seperti pembuatan RPP Administrasinya Administrasinya yang dipermudah RPPnya menjadi satu lembar Terus yang lebih menengatkan kepada Lebih menengatkan kepada Pendekatan-pendekatan Atau Sesuai dengan K13 yang dahulu Yang memiliki 16 karakter Terus tetap sama Jadi cuman Pembebasan di bidang Administrasi Begitu Intinya begitu Oleh karena itu kita tetap menggunakan K13 Oke Disini dijelaskan Disini Saya bacakan ya Disini ya Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu Selalu disertai dengan alasan Bla 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 Mengasih bla 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 Memang Jadi kurikulum itu setiap tahun Itu pas Setiap 4 tahun 5 tahun Sekali berganti Sama dengan Kita Rumah Model rumah itu Ya tetap untuk Belindung dari panas dan hujan Sama dengan pendidikan Untuk pembelajaran Tetapi Akan tetapi Setiap Tahun Pasti 5 tahun sekali 10 tahun Itu pasti Model rumah itu akan berganti Bahkan ada yang Bergantinya itu kembali ke masa yang lalu Seperti itu Lumrah di Lumrah di alami Normal sekali Dalam dunia pendidikan Harapannya untuk menjadi Lebih baik begitu Terkait mutu dan kualitas Oleh karena itu Disini K13 ini Menurut saya itu Lebih Kalau Kedepan Ini menurut saya sendiri K13 ini Lebih ke arah praktik Mulai dari tingkat dasar SMP Atau SMA itu Lebih Mengedepankan praktik Jadi praktik dulu Ini trendnya ini Praktik dulu Baru Kedepankan baru teori Untuk 20 80% Begitulah 80% praktik Tapi yang tidak langsung begitu Mungkin 50-50 dulu Begitu Arah kedepannya begitu Kalau K13 ini memang Fokusnya memang Untuk pembentukan karakter Kalau yang ini Nah Dalam Oleh karena itu Disini saya percangkan lagi ya Intinya tadi itu paragraf itu terkait K13 yang normal Untuk berganti-ganti tiap tahun Nah disini kita fokus Inti dari Kurikulum 2013 adalah Pada Ada pada upaya Penyederhanaan Dan Tematik Integratif Maksudnya apa Penyederhanaan Tematik Integratif Kurikulum itu Mampu Dijajikan Dalam proses Pendidikan Dengan berorientasi Pada konten Atau materi Ajar Yang terintergesi Dengan disiplin Ilmu Lainnya Jadi Sama dengan Kurikulum Dekai yang sekarang ini Jadi Mata kuliah Sama dengan mata kuliah Misalkan bahasa Inggris Misalkan mata pelajaran Bahasa Inggris Itu harus Terintegrasi Dengan informatika Mungkin begitu Atau SMK 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 Yang bidangnya Itu perhotelan Atau SMK Seni Seni bangunan Itu berintegrasi dengan Mata kuliah Mata pelajaran Seni budaya Begitu Interagasi Antar tema Mata pelajaran Tidak boleh Mata pelajaran itu Berdiri sendiri Begitu Nah Jadi begitu Intinya seperti itu Nah Titik beratnya Ini disini Bertujuan untuk mendorong Peserta didik Atau siswa Mampu lebih baik Dalam melakukan Observasi Bertanya Bertanya Bernalar Dan Mengkomunikasikan Mempresentasikan Apa yang mereka Peroleh Yang mereka ketahui Jadi memang Dituntut berperan aktif Seperti yang kita ketahui Dan Nah disini Mereka kan Ini fokusnya Fenomena alam Di sekitar kita Sosial Seni Dan budaya Bahkan matematika Disini tidak boleh Letter luck Matematik Jadi harus dihubungkan Dengan Keadaan sosial Fenomena alam Bahkan ada yang Etno matematik Bisa sampai Budaya Matematika itu Jadi bentuk candi Yang Asimetris Dan simetris Begitu Ya jadi seperti itu Bahkan Apa istilahnya itu Setelah isi Evaluasi ya Setelah Konten Mata pelajaran yang bagus Kan harus dievaluasi Evaluasinya juga Menggunakan Teknik Narasi Yang Tidak kaku Seperti zaman dahulu Itu K13 Jadi bedanya Itu K13 Seperti itu Nah Kita masuk ke Ruang lingkup kajian Jadi disini Macem-macem ya Jadi ruang lingkup kajian Kurikulum K13 Itu ada Satu A tujuannya Menunjukkan Berlaku konsisten Dan teliti Dalam melakukan Aktivitas di rumah Sekol dan masyarakat Sebagai Udit implementasi Pemahaman yang materi Yang dipajarilah Ini penting Kadang-kadang Mahasiswa Teman-teman mahasiswa Teman-teman Siswa saya di SMP Atau di SMA Itu Mereka itu Tidak begitu Menerapkan Apa yang diperoleh Di dalam sekolah Di kehidupan Sehari-hari mereka Jadi mereka Seolah-olah Sendiri-sendiri Sekolah sendiri Di rumahnya sendiri Jadi dia Tidak aware Tidak sater dengan dirinya Yang seorang pendidik Begitu Ataupun calon pendidik Begitu Jadi dia itu ya Dianggap sekolah itu Tidak masalah Sekolah itu Tidak berfungsi Jadi Anggapan masyarakat itu Sekolah Tidak sekolah Sama saja Nah Dikawatkan seperti itu Oleh karena itu Siswa itu Dituntut Untuk kritis Teliti Dalam Fenomena sosial Ketika ada fenomena sosial Seperti ini Sikap kamu Sebagai seorang siswa Seperti apa Nah itu K13 Karakternya Dikuatkan Oleh karena itu Nomor 2 Memahami pengertian Baik secara bahasa Maupun istilah Ya Normal Harus bisa berkomunasi Dengan baik Membuat dan menyelesaikan Permasalahan yang timbul Dari materi Sebagai bahan ajar Jadi Seperti ini Istilahnya itu Di dalam Di kelas Itu guru itu Dika K13 Tidak boleh langsung Memberi materi Tapi harus memantik Permasalahan Fenomena alam Nanti itu ya Di sekitar mereka Contoh Sekarang kan Terkait COVID Ini COVID Pandemi Masa pandemi ini Di Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Mereka harus Memiliki Permasalahan itu Harus diselesaikan Bahasa apa Yang dipakai Ketika Bahasa ini Tidak diperoleh Secara langsung Tapi lewat zoom Apa yang Apa Efeknya apalah Ditutup seperti itu Apa Istilahnya Harus aware Menyelesaikan masalah Seperti itu Begini Begini Menggunakan konsep Dalam Menyelesaikan masalah Memahami pola Dan menggunakan Untuk mendukat Dan membuat Generalis kesimpulan Mengumpulkan Mengolah Blah 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 Ini semuanya itu Sama dengan Kognitif Afektif Psikomotorik Yang kemarin Pak Iklil Utarakan C1 Sampai C C7 Itu kemarin Nah Tapi disini itu Lebih ke arah Karakter Membutuhkan karakter Begitu ya Sekarang kita masuk ke B Jadi kan tujuan Tujuannya itu seperti itu Intinya itu Bersinggungan dengan Rumah Lingkungan masyarakat Lingkungan sosial Dan lain-lain Nah sekarang yang B Konten atau materi Pembelajaran Materi sebagai bahan ajar Yang akan disajikan Dalam proses pembelajaran Disesuaikan dengan Kebutuhan Dan kemampuan Para peserta didik Sesuai dengan Usia perkembangannya Disesuaikan dengan Perkembangan Peserta didik ya Tidak boleh Langsung Ambil dari internet Langsung dipakai Tidak Kita memilah Mananya sesuai Begitu Kontennya Karena sekarang itu Pandemi Jadi guru Wajib memilihkan Materi-materi Yang ada di Google Ataupun di Youtube Ya Secara seksama Jadi Tidak menekankan Banyaknya Tidak menekankan Kepada Banyaknya Materi yang Diperoleh Tapi Kualitas yang Diperoleh Jadi saya sedikit Memberikan Pengalaman saya Jadi seperti ini Dulu ketika saya Ketika kecil Saya ingin Ngaji Diajari Wudhu Saya pacar Ingin Wudhu Sebelum Saya itu Diajari Wudhu Pak Ustadz Nyuruh saya Untuk membersihkan Tempat area Wudhu Itu Tersendiri Area Wudhu Itu Saya Diversihkan Sama teman-teman Baru Dikasih Materi Dengan Begitu Kedalaman Apa Kedalaman Ilmu Kedalaman Ilmu Dalam Praktik Wudhu Itu Semakin Dalam Karena Proses Tawaduk Karakter Yang terbentuk Antara Seorang Murid Dan Guru Itu yang Diharapkan Bukan Hanya Sekedar Cari di Google Semakin Mudah Teman-teman Itu Marasiswa Mencari Ilmu Tidak Ada Effort Semakin Lupa Juga Hilang Juga Pengetahuan Yang Akan Diperoleh Itu Beda Kecuali Ketika Teman-teman Punya Pengalaman Yang Unik Begitu Jadi Pengalaman Itu Akan Menginjit Ilmu Yang Jadi Intinya Itu Kita Melawan Apa Zaman Yang Serba Cepat Ini Dengan Akhlakul Karimah Karakter Karakter Yang Baik Begitu Akhlakul Karimah Yang Baik Begitulah Nah Seperti Itu Caranya Metodenya Bagaimana Ada Beberapa Metode Yang Digunakan Dalam Pelajaran Di Kelas 7 Metode Pengamatan Intinya Mengamati Masih Kelas 7 Dia Hanya Mengamati Mengobservasi Meniru Melihat Mengawasi Ada Tanya Jawab Sudah Sekali Eksperimen Mengumpulkan Data Terus Asosiasi Menyampaikan Materi Yang Dihubungkan Dengan Sesuatu Peristiwa Jadi Maksudkan Ada Peristiwa Ada Materi Ini Dihubungkan Dengan Peristiwa Yang Sekarang Bagaimana Komunikasi Yang Baik Dan Lain Kelas 8 Tidak Mengamati Lagi Tapi Mengeksplorasi Mengeksplore Namanya Mengeksplore Jadi Dia Mengumpulkan Informasi Sedalam Dalam Tapi Fokus Satu Tujuan Tidak Menguap Eksplorasi Mengeksplore Satu Fokus Ya Dari Diskusi Dari Cerama Masih Sudah Bisa Diajak Cerama Kelas 9 Sudah Besar Sudah Bisa Pengamatan Tanya Jaf Eksplorasi Diskusi Dan Lain Lain Nah Ini Sekarang Yang Evaluasi Setelah Materi Selesai Sekarang Di Evaluasi Evaluasinya Berupa Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Seorang Guru SMP Ini Pertama Bisa Tugas Tugas Untuk Mengukur Pemahaman Anak-anak Bukan mengetes Sekarang Tidak ada Mengukur Pemahaman Seberapa Faham Anak-anak Ini Faham Terkait Materi Ini Nah Mengobservasi Observasi Bisa Terkait Karakter Disiplin Anak-anak Itu Dalam Segi Afektif Terus Kerjasama Bagaimana Dan Bagaimana Portofolio Misalnya Project Portofolio Itu Ya Bukti Bukti Yang Menunjukkan Dia Itu Tugas Tugas Atau Project Yang Dia Sudah Mampu Menguasai Materi Yang Ditugaskan Oleh Seorang Guru Yaitu Menilai Terakhir Tes Tes Ini Ini Opsional Kalau Sekarang Itu Tugas Itu Dianggap Momok Jadi Akan Ditinggalkan Itu Evaluasi Nanti Secara Detail Saya Evaluasi Ini Di Matematik Berikutnya Karena Ini Kayaknya Yang Belum Bisa Belum Mengarah Ke Situ Oke Ya Ini Pembahasan Ini Tidak Seperti Penting Intinya Itu Disini Disini Intinya Disini Disini Afektif Kognitif Psikomotorik Ini Memang Harus Dikedepankan Ya Tidak Tidak Boleh Setam Merta Menjadikan Materi Itu Sebagai Sama Dengan Guru Yang Digoogle Dengan Guru Harus Ada Pembedanya Jadi Lama-lama Guru Tidak Memiliki Aji Tidak Memiliki Jadi dirinya Seorang Guru Yang Ditiru Oleh Karena Itu Teman-teman Saya Harapkan Jalan Guru Ini Harus Memiliki Karakter Yang Sendiri Daripada Google Soalnya Anak Sekarang Itu Di Google Sama Saja Cari Di Youtube Semuanya Sudah Ada Jadi Apa Yang Membedakan Seorang Google Dengan Seorang Guru Tentunya Aspek Aspek Afeksi Aspek Kepribadian Karakter Yang Ditiru Akhlakul Karima Tadi Yang Perlu Diketamkan Terutama Ini Masih Anak Anak SMP Tergorong Belum Dewasa Begitu Ya Itu Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Kalau Ada Perkataan Silahkan Langsung Di Komentar Assalamualaikum Warah Wabarakatuh